Saudara Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran tengah menyusun kabinet tak memungkiri kursi menteri jadi incaran partai pengusung Prabowo Gibran. Namun ada dua partai non-koalisi yang mengonfirmasi dukungannya pada Prabowo Gibran untuk lima tahun ke depan. Akankah koalisi gemuk di kabinet Prabowo Gibran nantinya akan memberi dampak yang signifikan positif atau justru malah negatif. Lalu bagaimana pula nasib oposisi kami hadirkan perbincangannya di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber melalui sambungan zoom. Sudah ada jurubicara TKN Prabowo Gibran Daniel Anzar Simanjuntah yang nanti akan bergabung bersama kami menyusul. Kemudian ada jurubicara partai keadilan sejahtera ada Muhammad Khalid. Selamat pagi Assalamualaikum Mas Khalid. Assalamualaikum selamat pagi ya Disti. Sehat ya? Danil Mas Adi sehat Alhamdulillah. Iya nanti juga akan menyusul ada Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat. Ada Bung Herzaki Mahendra Putra dan juga nanti ada Direktur Eksekutif, sudah hadir Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Mas Adi Prayitno. Selamat pagi Mas Adi. Selamat pagi Adi Isti, selamat pagi Khalid. Baru juga bergabung ada jurubicara TKN Prabowo Gibran, ada Bung Daniel Anzar Simanjuntah. Selamat pagi Assalamualaikum Bung Daniel. Waalaikumsalam Mbak Adi Isti. Mahasolid, Mahasadi. Ya, Bung Daniel, saya langsung ke Bung Daniel dulu deh, yang kemudian ada saat ini lagi sibuk ya kan, merangkul partai-partai untuk koalisi begitu. Nah, kalau dari perkembangannya seperti apa? Kan kemarin sudah nih Nasdem, PKB sudah terkonfirmasi. Lalu bagaimana ini, PKS komunikasinya nanti akan diintensifkan pekan ini atau seperti apa, Bung Daniel? Pertama, PKB dan Nasdem kan seperti kemarin disampaikan, kedua partai tersebut yang direpresentasikan oleh Pak Surya Paloh dan Gus Muaymin menyatakan siap bekerjasama dengan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tapi secara terangnya misalnya siap bekerjasamanya itu di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan itu belum disampaikan secara terang. Tapi ya bisa ditangkap lah tafsirnya oleh Mahasadi Prayitno. Tapi kemudian partai yang lain termasuk PDIP, kemudian teman-teman PKS tentu dalam komunikasi yang akan dibangun terus-menerus. Tapi Mbak Adisti yang perlu dipahami adalah bagi Pak Prabowo bukan sekedar komunikasi dan silaturahim politik yang saat ini dilakukan. Bukan sekedar pemaknaannya mengajak masuk dalam pemerintahan. Tapi saya sering menyebutnya sebagai upaya membangun mutual understanding. Artinya kita ingin membangun sepemahaman yang saling menguntungkan rakyat banyak. Mutual understanding ini penting karena ke depan tantangan global kita tidak mudah. Itulah yang disebut Pak Prabowo perlunya keguyuban elit. Lepas ada bersama dalam pemerintahan atau ada yang di luar pemerintahan. Karena Pak Prabowo paham betul kami tentu mengalami sebagai pemenang pemilu, pilpres. Paham betul kita mengalami power dilema. Saya menyebutnya power dilema. Kenapa? Karena di satu sisi kita ingin terus mengefektivitaskan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti. Agar kuat di eksekutif dan di legislatif. Di sisi lain, Pak Prabowo berkepentingan menjaga demokrasi yang sehat. Nah, oleh setelah ini adalah pilihan yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo. Oke, agar kuat di eksekutif dan juga kuat juga di legislatif. Itulah yang kemudian perlu di underline begitu ya, Bung Daniel. Nah, tapi kemudian ada pembicaraan dong pastinya lobi-lobi yang memang sudah diintensifkan. Tidak hanya soal merangkul, tapi juga kita masih punya waktu memang 5-6 bulan. Sampai kemudian Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini dilantik. Soal kursi menteri ini yang lagi ramai ini, Bung Daniel. Pasti semua partai yang berkehendak ingin bergabung di dalam pemerintahan pasti mengajukan nama-nama yang ingin mereka endorse. Tapi pada akhirnya Pak Prabowo lah penentunya. Kenapa Pak Prabowo penentunya? Karena Pak Prabowo tentu tadi sering kita pahami punya hak prioratif terkait dengan siapa menteri yang akan membantu beliau. Kemudian yang kedua, Pak Prabowo tidak ingin mendapatkan dalam tanda kutip kucing dalam karung tapi yang beliau inginkan adalah partai boleh mengajukan namanya tapi siapa yang akan diputuskan oleh Pak Prabowo itu adalah keputusan Pak Prabowo. Artinya Pak Prabowo punya kriteria. Saya sebut dua kriteria awal saja. Pertama adalah integritas. Karena berulang kali dalam pidato Pak Prabowo menyebutkan beliau ingin mendorong pemerintahan yang bersih pemerintahan yang bebas dari praktek korupsi. Artinya tokoh-tokoh yang dijadikan menteri itu harus dipastikan adalah tokoh-tokoh yang memiliki integritas dan berperilaku dan berlaku anti korupsi. Kemudian kedua tentu kompetensi. Tentu adalah kapasitas. Terlepas dia dari orang partai atau bukan orang partai itu tidak ada masalah karena orang partai kan juga banyak sekali yang punya profesionalisme yang tinggi sekali. Di partai-partai banyak ahli keuangan, di partai-partai punya banyak ahli hukum, punya banyak ahli ekonomi dan sebagainya. Jadi Pak Prabowo tidak ingin terjebak pada dikotomi orang partai atau orang non-partai. Kalau orang partai banyak yang punya keahlian, why not? Kira-kira begitu Mbak Aristi. Oke, tapi kalau dari koalisi Prabowo-Gibran sudah ada nama-namanya yang kemudian di-endorse? Demokrat, PAN, kemudian juga yang lainnya, Golkar begitu. Sudah ada nama-namanya yang sudah masuk ke Pak Prabowo, Bung Daniel? Partai-partai sudah mengajukan semuanya, jumlahnya, kemudian namanya, semua partai pasti melakukan seperti itu. Jangankan partai-partai Mbak, yang di luar partai pun mengirim CV-nya. Yang belum mengirim CV itu cuma Adi Prayitno. Jadi Mas Adi belum mengirim CV ini tampaknya ya, atau jangan-jangan masih ditunggu, atau lagi dibikin. Nah ini juga nih, saya menarik sekali. Mas Solit, gimana nih kalau kata Pak Abu Bakar Al-Hapsi, ikan sepat, ikan gabus, makin cepat, makin bagus. Gimana nih? Kok nggak cepat-cepat nih? Ntar ketinggalan yang lain, ketinggalan kereta. Jadi tahapan yang dilakukan oleh PKS adalah relaksasi. Jadi setelah proses kompetisi di Pilpres kemarin, kemudian usaha untuk mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi, sebagai usaha untuk yang secara konstitusional kita lakukan sudah selesai. Artinya proses Pilpres tahapannya sudah selesai. Dan yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera adalah melakukan relaksasi, dan kemudian menghormati hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi tahapannya baru sampai di sana. Sehingga kemudian PKS mengadakan kemarin halal-lebihalal diundang seluruh Ketua Umum Partai. Jadi seluruh Ketua Umum Partai diundang, seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden juga diundang. Jadi nuansanya adalah merupakan kita ingin membangun silaturahim, komunikasi dengan seluruh pihak, termasuk dengan presiden dan wakil presiden yang terpilih. Jadi kita belum tahapan kita akan koalisi atau oposisi, itu adalah domain dari Majelis Syuruh. Dan kemarin DPP berinisiatif untuk, yuk kita ini selesai, kompetisi sudah selesai, proses berjalan damai, secara konstitusional sudah selesai, kita bangun komunikasi secara baik. Jadi kita tidak ingin juga terburu-buru. Komunikasi itu bukan diartikan sebagai kita masuk pemerintahan, tapi kita komunikasi itu melakukan relaksasi, komunikasi yang baik dengan seluruh pihak, apalagi kepada presiden dan wakil presiden yang terpilih. Tapi nggak khawatir nih nanti bakalan ketinggalan kereta, Nasdem sama PKB aja ternyata sudah masuk gerbong nih tampaknya. PKS memiliki DNA pernah 10 tahun di pemerintahan PSBY, pernah 10 tahun menjadi oposisi. Bagi kami, kedua peran itu sama-sama baik, dan kami pada waktu di 10 tahun pemerintahan PSBY, kami tetap menjaga nalar dan kewarasan publik juga. Jadi masih ingat waktu itu, saat kita mencokong utama PSBY, PKS salah satu yang inisiator hak angket senturi. Dan kita tetap menjaga kewarasan publik, jika memang aspirasi publik itu ke arah sana. Dan kalaupun kita menjadi di luar pemerintahan, kami juga sudah siap, karena punya pengalaman di sana. Jadi, PKS juga tidak ingin terburu-buru untuk menetapkan koalisi atau oposisi. Kami ingin membangun komunikasi yang baik dengan Mas Daniel, dengan semua pihak, dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Sehingga relaksasi politik PASK Pilpres ini bisa mencair suasana, sehingga komunikasi bisa terbuka. Oke, kita juga sudah bergabung, ada Badan Komunikasi Strategis dari DPP Partai Demokrat, ada Bung Herzaki Mahendra Putra. Selamat pagi, Assalamualaikum. Bung Herzaki. Bung Herzaki sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Bung Herzaki. Lagi yang ukur tanah dia, Mbak. Oke, tampaknya juga masih ngantuk apa gimana ya. Oke, saya ke ini dulu deh, ke Mas Adi. Mas Adi, ini gimana nih Mas Adi? Kalau misalkan Anda melihatnya semak oposisi dan juga koalisi, ini kan koalisi Prabowo-Gibran, tampaknya di tengah jalan begitu ya, yang satu gerbong ini akan ada penumpang baru nih, Nasdem dan juga PKB. Mungkin nanti PKS menyusul berikutnya. Anda melihatnya bagaimana? Apakah nanti akan ada resisten-resisten atau seperti apa? Mas Adi. Kalau melihat tanda-tanda alam, saya kira resistensi itu sudah muncul. Variablenya dua. Pertama, pernyataan Partai Demokrat yang saya kira mulai bicara tentang koalisi itu tidak harus banyak-banyakan dan tidak harus gemuk-gemukan, tapi yang paling penting efektif dan kemudian dia bisa bekerja secara tuntas dan maksimal. Saya kira itu sebagai salah satu bentuk resistensi yang bentuknya halus sebenarnya. Bahwa koalisi itu tidak harus mayoritas, tapi yang bisa minimalis. Minimal untuk menggendapi ambang batas presiden atau minimal ambang batas koalisi 50% plus sekian di parlemen. Karena kalau kita membaca kekuatan politik, empat partai politik, pendukung Prabowo Gibran per hari ini, kekuatan politiknya hanya sekitar 43%. Tentu itu tidak kondusif untuk mengamankan kepentingan-kepentingan politik pemerintah. Oleh karena itu, secara teori, sebenarnya dari segi kubu nomor dua, masih membutuhkan minimal satu partai politik yang sebenarnya bisa mengendapi 50% plus sekian itu. Cuma kalau kita membaca perilaku elit, salah satunya Prabowo Subianto kan memang ada kecendungan untuk merangkul berbagai pihak. Jadi koalisinya bukan koalisi rampung yang diinginkan, tapi koalisi gemuk. Jadi ketika misalnya PKS yang belakangan muncul juga ingin mengundang, itu kan sebagai salah satu bentuk komunikasi yang sebenarnya dibaca oleh publik soal mengikuti jejak yang sudah dilakukan oleh Nasdem dan PKB. Tapi overall bagi saya, kalau kita membaca dua variable lainnya, yaitu bagaimana resistensi yang cukup keras dimunculkan oleh Partai Gelora. Sekalipun Gelora ini kan nggak lolos ke parlemen, tapi kan sejak awal memang pasang badan untuk memenangkan Prabowo dan Gibran. Jadi ketika ada upaya untuk berkomunikasi dengan Prabowo Subianto, jangankan ada niat untuk kerjasama ya. Berkomunikasi saja dengan Prabowo Subianto, kawan-kawan Gelora itu udah marah-marah dan ngamuk-ngamuk. Itu kan sebagai satu bentuk penulakan yang menurut saya cukup agresif. Ya mereka kan mempertanyakan tentang ideologi, mempertanyakan visi-misi, mempertanyakan tentang komitmen yang dinilai ya, berseberangan satu sama yang lainnya. Karena kan selama ini kawan-kawan PKS ini kan adalah partai politik, baik pada level elit dan grassroots-nya, paling terbuka menyerang Prabowo dan Gibran, mulai dari soal MK-MK, soal etika, terkait dengan kecorangan pemilu, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau mau jujur sebenarnya, kedatangan orang baru dalam koalisinya Prabowo dan Gibran, ini cukup meresahkan partai-partai politik pengusungnya. Demokrat resah, Gelora resah, dan saya kira partai yang lain juga gelisah itu. Golkar gelisah, PAN gelisah, Demokrat juga gelisah. Karena keistimuan mereka, sebagai partai pengusung awal, akan tidak terlampau sesignifikan waktu awal-awal untuk memenangkan Pilpres. Dan saya mazhabnya, sejak awal selalu mengatakan, yang kalah bukanlah di luar, yang menanglah cukup menikmati kekuasaan politik. Haram hukumnya bagi yang kalah politik itu, satu dan tiga diajak koalisi, karena mereka itu kan bukan hanya visi-misinya berbeda, kepentingan, intensi, dan kemistrinya saya kira berbeda secara diametral. Oleh karena itu, Bang Dhanil sampaikanlah salam ke Pak Prabowo dan kawan-kawan Gedendra, dan partai pendukungnya, jangan ajaklah mereka-mereka itu. Biarkan saja berada di luar kekuasaan. Ini sebagai bentuk punishment, bahwa yang kalah pemilu itu harus menikmati sunyinya jalan koalisi, di mana mereka berada di luar kekuasaan. Oke. Gimana, Bang Daniel? Anda sepakat atau gimana? Tadi saya sebutkan Pak Prabowo, Mas Gibran, tentu dihadapkan pada, saya nyebutkan tadi sebagai power dilema. Di satu sisi kan, kita tentu menginginkan pemerintahan yang efektif. Pemerintahan yang efektif itu tentu mendapat dukungan dominan dari Parlemen. Nah, saat ini seperti tadi disebutkan oleh Mas Adi, kita masih kurang dari 50 persen. Artinya, Sebenarnya satu partai politik saja sudah cukup begitu untuk kuat di Parlemen. Kita lihat, tapi lebih kuat lebih baik kira-kira begitu. Jadi, dan itu simbolisasi gotong royong dan sebagainya. Nah, efektivitas itu akan sangat membantu upaya Pak Prabowo mengakselerasi program-program Indonesia maju ke depan. Pertama. Kedua, Pak Prabowo juga punya komitmen ingin menjaga demokrasi yang sehat. Kan teman yang baik itu suka mengingatkan begitu, mengingatkan dengan keras. Nah, kita butuh pressure group di Parlemen memang. Jadi, tentu Pak Prabowo paham betul bagaimana menjaga keseimbangan ini dan harmonisasi ini dengan baik. Tapi kan kemudian teman yang baik juga teman yang dari awal setia sampai akhir begitu. Tentu, tentu. Itu juga harus diperhitungkan. Yang tetap dijaga. Itulah sebabnya tentu komposisinya Pak Prabowo sangat memperhatikan hal tersebut. Kan biasa kalau jamaah masbuk dengan jamaah yang sejak awal ikut di barisan itu pasti berbeda. Itu hal yang normal dan dipahami dengan baik oleh Pak Prabowo. Oke. Bung Herzaki, gimana nih Bung Herzaki? Harusnya kan teman yang sejak awal setia ini yang kemudian harus diprioritaskan. Jangan sampai kemudian ada potensi-potensi resisten. Kalau kata Mas Ahaya mengatakan, jangan kuat seperti di luar tapi ternyata kropos di dalam. Bung Herzaki. Ya, terima kasih. Kalau dari kami jelas ya. Mas Ahaya itu menyampaikan kalau kita lihat konteksnya. Itu tidak spesifik kalimat itu gitu. Tapi boleh menekankan bagaimana koalisi ini seharusnya kuat di dalam, dalam menghadapi berbagai hal. Karena bagaimanapun tantangan ke depan kan luar biasa. Tapi kalau kita berbicara mengenai komitmen Pak Prabowo, teman-teman Gerindra, teman-teman Polkar, dan juga teman-teman koalisi lainnya. Yang ada di kemudian sangat baik gitu loh ya. Kita punya komitmen kebersamaan yang kita jalin sejak sebelum mendaftarkan. Ketika mendaftarkan, ketika berkampanye bersama, berupaya memenangkan Pak Prabowo. Dan juga komitmen itu adalah setelah juga. Setelah pasca memenangkan. Dan ini kita sudah saling terbuka semuanya, dan komunikasi Mas Ahaye dengan Pak Prabowo itu kan intens sekali ya gitu. Hanya memang tidak semua bisa kita ungkap ke publik. Tidak semua pertemuan diskusinya bisa kita sampaikan ke publik. Tapi yang pasti kita punya satu kesepahaman, bahwa lima tahun ke depan tantangannya sangat kompleks, sehingga kita butuh misalnya, katakanlah, ada teman-teman yang selama ini tidak bersama kita, tetapi ingin bergabung bersama. Pak Prabowo ada yang ingin dirangkul oleh beliau. Kalau dari kami sangat terbuka. Siapapun yang dirangkul oleh beliau, diajak bergabung ke kabinen, diajak bergabung ke koalisi. Bagi kami tentu ini atas dasar pertimbangan untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Untuk kebaikan. Bagaimana agar visi, misi, dan program yang telah kita janjikan itu kepada masyarakat benar-benar kebisah terwujudkan. Bagaimana misalnya kemiskinan ekstrim bisa kita hapuskan. Bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa tinggi sesuai dengan harapan kita. Misalnya bagaimana terkait dengan ketahanan, kemandirian, pangan, kemandirian, dan juga tertentu. Jadi kami meyakini siapapun nantinya jika diajak oleh Pak Prabowo dan ternyata pas kan namanya Pak Prabowo mungkin membuka ruang. Tetapi mungkin dalam buka ruang itu kan gak semua juga. Ada yang merasa pas, kemudian lebih merasa ah saya cocoknya di luar kabinet. Nanti kita di parlemen aja membantunya dalam konteks. Nah tadi seperti disampaikan oleh Mas Daniel dalam demokrasi ini ada yang berkenan, ah saya jadi oposisi aja biar bantu mengingat tak. Takutnya kalau semua masuk nanti malah demokrasi kita istilahnya itu berjalan dengan kurang baik gitu. Nah ini tentunya harus kita hormati dalam konteks ini. Jadi order demokrat terbuka. Nah ya Mas Oli dengan siapapun ya. Kemarin katanya Nasdem, katanya lalu PKB. Demokrat mendukung sepenuhnya langkah Pak Prabowo. Karena beliau adalah presiden terpilih kami, karena beliau adalah pemimpin dalam koalisi kami dan sejak awal Partai Demokrat, Mas Aye, Pak SBY percaya betul dengan Pak Prabowo karena kita sudah punya komitmen-komitmen kebersamaan dan sampai sejauh ini semuanya dilakukan. Tidak ada yang berubah. Sebelum menang, setelah menang, sama semua. Tapi Partai Demokrat ini juga gak sih? Maksudnya khawatir juga gak sih kalau misalkan koalisnya terlalu gemuk begitu nantinya di eksekutif maupun di legislatif begitu kan tetap harus ada partai penyeimbang pastinya dong. Apalagi kita tahu Partai Demokrat kemudian sudah ikut dari koalisi Prabowo-Gibran ini juga tetap setia begitu. Tiba-tiba ada penumpang yang masuk begitu masuk ke dalam gerbong di tengah jalan. Anda gak khawatir apa? Bukan penumpang lah. Ini kan kita semua elemen bangsa gitu. Dan perbedaannya adalah memang yang telah memilih berjuang bersama Pak Prabowo gitu. Lalu kemudian ada yang melihat wah setelah kemudian berbeda tempat, berbeda kubu lalu merasa sepertinya saya juga ingin bantu Pak Prabowo. Wah bagi kami senang sekali. Karena harapan kami tentu bagaimana tadi. Janji kami, janji kita, janji Pak Prabowo adalah kepada rakyat. Dan bagi kami ini bagaimana kita bisa upayakan hal terbaik memastikan pemerintah ini berjalan dengan lancar. Agar apa yang menjadi janji tadi, apa yang menjadi cita-cita beliau bisa diwujudkan dalam 5 tahun ini. Ini yang paling penting. Bagi kami gak masalah tuh. Mohon maaf Pak. Kami tidak ada kekhawatiran nanti kok sini masuk bagaimana. Apalagi mohon maaf sebelum ditanya saya sampaikan. Kami tidak ada kekhawatiran masalah jumlah menteri mbak atau di kabinet. Gak ada. Komunikasi kami dengan Pak Prabowo, mas Ayah dengan Pak Prabowo itu sangat-sangat baik. Termasuk mana rencana-rencana ke depan. Jadi kalau kami percaya betul sama beliau, jadi gak ada kekhawatiran. Tidak ada kekhawatiran soal jatah kursi menteri, tapi kemudian ada potensi resisten gak sih? Katanya sih kalau Partai Depokret sama Gelora ini agak ada potensi resisten nih dengan adanya member baru. Gak ada. Gak ada. Saya diskusi dengan Mas Ayah setiap hari, hampir setiap hari. Gak ada kita resisten. Partai ini masuk gimana? Kita gak setuju. Enggak. Kami percaya dengan Pak Prabowo karena kami janji komitmen kami kepada Pak Prabowo. Itu yang kami pegang betul. Dengan teman-teman di Jurindera ya. Dengan teman-teman di KIN. Dan punya selama ini jejak rekam dan kesepakatan ini masih terus berjalan. Gak ada perbedaan, gak ada apa. Jadi Mas Adi sebelum digoreng-goreng sama Mas Adi saya sampaikan, Demokrat terbuka dan siap menerima siapapun teman yang ingin bergabung bersama di dalam pemerintahan maupun teman yang memilih untuk berada di luar pemerintahan. Kami dulu dengan PKS berdua aja. Berdua aja dengan PKS dulu siap kok sebagai posisi ya Bang Olid ya. Jadi kalau misalkan PKS mau gabung juga Partai Demokrat terbuka-terbuka aja begitu ya nerimanya. Kami sangat terbuka tergantung Pak Prabowo. Pak Prabowo mengajak siapapun lalu kemudian ternyata kan nama-nama mengajak ini kan tentu ada kesepakatan-kesepakatan. Lah kalau tercapai kesepakatan ya tentu bergabung. Kalau tidak tercapai tentu memilih di luar. Silahkan aja kami dukung Pak Prabowo. PKS diajak Bang Olid kami dukung. Siapa lagi nih? Partai mana? Sebutkan. Silahkan Mbak. Partai Demokrat juga katanya sudah kirim CV juga ke Pak Prabowo. Enggak, enggak kirim CV. Kita diskusi. Pak Prabowo meminta karakter terbaik. Kemudian Pak Mas Ahi tentu menyampaikan. Tentu bagaimana begini Mbak. Kalau Mas Ahi ini kan tipikal kami demokratinya begini. Kita berangkat dari kriteria dan kebutuhan dulu Mbak. Jadi kebutuhannya sosok seperti apa, dipuas-puas seperti apa. Lalu kita bicara kriteria. Lalu kami kemudian di dalam sendiri melakukan seleksi. Agar apa? Agar yang benar-benar disampaikan kepada Pak Prabowo adalah menjadi aset, menjadi kekuatan bagi kabinet nanti. Bukan menjadi liability. Karena bagaimanapun tidak ada waktu istirahat Mbak. Dan tidak boleh ada satu pun kesalahan dalam lima tahun ke depan. Sehingga kami ingin sejak hari pertama. Kadar-kadar yang kami kirimkan kemudian dipercaya oleh Pak Prabowo. Itu benar-benar bisa gak? Sekolah bisa-bisa. Dan mendukung Pak Prabowo. Jadi gak ada terlalu lama penyesuaian atau apa. Dan bagi kami ini cepat kok. Karena bagaimanapun hari ini kami sudah di pemerintahan. Oke. Termasuk juga, katanya juga siap jika diposisikan nanti di koalisi atau di kabinetnya Prabowo Gibran. Menempati kursi Menko. Benarkah demikian? Jangan dijawab dulu. Buk Herzaki tetap lama bersama kami di Sampai Indonesia Pagi. Terima kasih ada masih bersama kami di Sampai Indonesia Pagi. Saudara masih membahas bagaimana kemudian siapa yang koalisi, siapa yang oposisi. Lalu juga partai politik tampaknya sudah membidik kursi Menteri di Prabowo Gibran. Dan begitu setelah Nasdem dan juga PKB sinyalnya memang makin menguat untuk bergabung ke koalisi Prabowo Gibran. Nah, tadi pertanyaan saya sempat belum dijawab begitu ya sama Bung Herzaki. Bung Herzaki, tampaknya ini ada sinyal-sinyal begitu yang menyebut atau ada kabar-kabar katanya Partai Demokrat siap juga nih untuk menuduki posisi Menko. Oh iya tentu kalau misalnya kami diberikan kesempatan menjadi kader kami ya menjadi Menko ataupun menteri-menteri lainnya. Ini apa yang prioritas Mas Ahaye? Kalau menurut kami jelas, kita ingin memberikan kader-kader terbaik yang akan menjadi aset, yang akan menjadi kekuatan bagi kabinet ke depan yang bisa optimal bantu Pak Prabowo. Ya jelas kader terbaik Demokrat hari ini ya Mas Ahaye. Jadi tentu beliau lah yang akan menjadi nama pertama dan terutama yang akan kami berikan kepada Pak Prabowo gitu. Dan ini ya sudah kesempatan di dalam gitu ya, maksudnya bersama semua kader tentu mengamini gitu. Di mana-mana saya bilang Mas Ahaye, Mas Ahaye gitu. Apalagi kita tahu hari ini Mas Ahaye selama dua bulan terakhir sudah menjadi menteri ATR Kepala BPN. Nah kita juga bisa lihat bagaimana jejak rekam beliau. Ya selama dua bulan ini banyak terobosan-terobosan yang beliau lakukan gitu. Ya dan ini tentu bisa menjadi bekal juga ke depannya ketika nanti mendapatkan amanah atau kepercayaan apapun dari Pak Prabowo. Jadi kami tegaskan Pak, Mas Ahaye maupun kader-kader demokrat lainnya itu siap ditempatkan di posisi manapun. Yang diharapkan oleh Pak Prabowo sehingga bisa memberikan kinerja kerja terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Karena Mas Ahaye ini seorang patriga Pak, seorang para diri. Kita siap dimanapun. Jadi nggak milih-milih gitu. Harus ini, harus itu. Enggak. Kami percaya Pak Prabowo tentu punya apa namanya perhitungannya sendiri. Ya, punya analisanya sendiri, punya data sendiri, punya rasa sendiri. Mana nih sosok yang dirasa pas. Kan tentu kemisi harus nyambung. Penderhananya saya pernah denger nih, ada Bang Amat Muzani pernah menyampaikan. Ya kalau jadi menteri harus percayalah dengan program-programnya Pak Prabowo. Ya demokrat sudah jelas. Kami percaya betul setiap program dari Pak Prabowo. Karena itulah kami bergabung dengan beliau ketika itu. Dan kami sudah sekhen itu jelas. Jadi kita sudah bicara nih, Mbak, visi-misi program waktu itu. Seperti apa bentuk kedepannya pemerintahan. Itu sudah diskusi panjang. Kalau di Kim ya, Bang Dhanil ya. Bahkan tadi visi-misi program yang kita sektor ke KPU. Itu bukan dibuat satu dua orang, Mbak. Itu digodok oleh banyak orang. Termasuk kami-kami ini juga ikut. Jadi bukan ada yang duluan, Mbak. Nggak ada. Semua isinya itu benar-benar serius menggodok visi-misi dan program. Sehingga ketika nanti ini. Nah, dalam diri menang. Kita sudah siap ini gitu, Mbak. Sehingga nanti kita sesuaikan. Dengan kondisi kementerian hari ini. Katanya ada juga yang mengatakan Demokrat juga mengincar kursi Menkopol Hukam. Karena memang Mas Ahi background-nya dari background militer juga. Rasa-rasanya kok cocok ya, sesuai ya? Ya, terima kasih, Mbak. Kalau tadi disampaikan cocok atau sesuai. Atau mungkin masyarakat juga ada menilai seperti itu. Bagi kami, Alhamdulillah. Kalau kita bicara mengenai kompetensi. Ingat, hari ini Pak Jokowi misalnya menyampaikan. Seorang menteri itu dipilih karena leadership dan kemampuan manajerialnya. Mas Ahi, Alhamdulillah, sudah terputih untuk itu selama ini. Begitu juga dengan di ATR, BPN ini. Beliau lagi optimal. Tetapi masalah posisi dimanapun. Pak Prabu itu adalah hak prerogatif beliau. Demokrat menghormati hak prerogatif seorang presiden tertilih. Nah, ini menjadi komitmen kami, Mbak. Itu yang paling penting. Oke, itu yang kemudian hak prerogatif dari presiden itu yang kemudian menjadi underline kita semua ya. Nah, kalau PKS sendiri memang nggak mau mengulang begitu. Kalau kita lihat begitu kan PKS ini di eranya SBY Budiono ini ada tiga menteri. Kalau tidak sadar, ada Mensos, Salim Segaf Al-Jufri. Kemudian ada Menteri Pertanian, Suswono. Dan juga Menkominfo ada Pak Tifatul sendiri. Tidak tertarik kah? Atau kemudian berada di luar pemerintahan jauh lebih bisa menjadi pengawas dari pemerintahan? Mas Olit? Ya, seperti yang disampaikan tadi, tahapan dari PKS saat ini adalah membangun komunikasi dengan semua pihak terlebih dahulu. Pembel khusus dengan presiden dan wakil presiden yang terpilih. Karena proses konstitusional sudah selesai dan kita ingin membuka komunikasi terlebih dahulu. Karena nanti untuk tahap berikutnya terkait apakah berjuang di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, itu nanti kita akan bahas di domen Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syuro. Kita akan kaji betul masalah dan motorannya seperti apa. Tentu kita melihat dalam konteks pembangunan bangsa Indonesia ke depan. Bukan hanya bagaimana kepentingan partai itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara tentang sistem politik di Indonesia, kita itu sistem presidensial sebenarnya. Sistem presidensial itu berbeda dengan sistem parlementer. Mungkin nanti Mas Adipre akan bisa sampaikan itu. Kalau sistem presidensial, DPR RI, di parlement itu memang nature-nya itu memang harus kritis, harus menjadi check and balances dari kerja, dari eksekutif. Dan Partai Kadinal Sejahtera saat ini, memang saat ini kalau kita lihat satu-satunya partai politik yang ada di luar pemerintahan adalah PKS saat ini. Dulu sempat bareng kita dengan Bang Bung Herzaki, Partai Demokrat. Akankah kemudian tetap istiqomah di luar pemerintahan? Ya, nanti kita akan lihat dinamikanya seperti apa. Dan ini karena akan domain, kita akan melihat wisdom keputusan yang dibuat oleh para tim PINAT. Tapi kita saat ini, fasenya kita ingin membuka, melakukan relaksasi. Ini penting. Kenapa relaksasi ini penting? Karena proses kompetisi kemarin berjalan cukup luar biasa dan kita ingin melakukan relaksasi bagaimana komunikasi dengan semua pihak itu berjalan dengan baik. Karena begini, walaupun kemarin kita misal 10 tahun oposisi di luar pemerintahan, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kita tetap membangun komunikasi politik dengan baik dengan Presiden Joko Widodo. Jadi, kerja-kerja oposisi kita, kritis kita kepada pemerintah, janganlah sampai menutup pintu komunikasi. Kita ingin komunikasi publik secara kondusif itu bisa kita jalankan. Sehingga peluang-peluang komunikasi ini tidak tertutup sama sekali. Nah, ini yang sedang dilakukan PKS. Makanya kemarin kita mengadakan hal-hal biar halal. Kita undang seluruh ketua umum partai. Kita undang seluruh pasangan Capres dan Jawapres. Dan insya Allah, ini adalah menjadi niat baik PKS untuk membangun komunikasi dengan semua pihak. Oke, tak apa begitu ya. Relaksasinya jangan kelamaan. Tapi karena memang Prabowo Gibran ini oke gak soalnya ya. Kan kalau gak oke ya, jalanlah kita gas aja lah ya. Mas Adi, gimana nih? Mas Adi, Anda melihatnya kalau dari analisa Anda, siapa yang kemudian nantinya akan merapat memang koalisi perubahan ini yang memang sudah bubar, Nasdem PKB, ataukah kemudian PKS tetap istiqomah di oposisi? Atau kemudian justru PDI Perjuangan ini yang tampaknya masih adem-ayem aja? Satu-satunya partai yang saya baca paling siap untuk jadi oposisi di 2024 ini hanya PDIP. Mereka ini kan tidak peduli mau diajak atau tidak berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran. Itu buktinya hampir tiap hari elit-elit PDIP itu kan masih gak puas dengan hasil di 2024. Mereka terus menduga bahwa pemilu di 2024 ini kan penuh dengan kecurangan, ada mobilisasi-mobilisasi aparatus kekuasaan. Dan buktinya setelah MK, setelah KPU menetapkan Gibran dan Prabowo sebagai pemenang Pilpres, kawan-kawan PDIP kan juga masih kebetulan ya sebagai bentuk mencari keadilan kata mereka. Artinya apa? Kalau PDIP ini jaim sebenarnya, punya intensi untuk bergabung, ya mestinya mereka ini tidak melakukan itu. Cukup langsung mengucapkan selamat dan menyampaikan pidato bahwa Pilpres sudah usai dan apa pilihan politik mereka ya ini harus dipilih secara masing-masing. Tapi kan per hari ini mereka tetap kritis dan cukup vokal yang mengatakan pemilu di 2024 ini penuh dengan ketidakadilan. Partai-partai yang lain di luar PDIP saya kira memang sangat kelihatan. Iman politik mereka itu ingin menjadi bagian dari koalisi Prabowo dan Gibran. Saya tidak persis ya, 2014 yang lalu ketika Prabowo kalah dari Jokowi, Prabowo langsung memberikan pidato politik secara terbuka. Apapun hasil yang nantinya ditetapkan oleh KPU dan Mahkamah Konditusi, Prabowo mengatakan kalau kalah siap berada di luar kekuasaan dan tidak tertarik untuk menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Itu jelas dan fik. Per hari ini kita tidak pernah mendengar. Misalnya partai-partai politik di luar kubu nomor dua ini yang tegas iman politiknya. Apapun yang terjadi, mereka menggunakan ini momentum rekonsiliasi, politik kerja sama. Bagi saya sederhana aja lah. Kalau mau bergabung, bergabung aja kok. Malu-malu amat. Karena rakyat kita ini kan sudah pada paham gitu loh Mbak. Ini kan bagian dari komunikasi, kerja sama, jadi menteri, hearing power selesai. Kan politik kita sederhana. Jadi atas nama kerakyatan dan kebangsaan, ini menutupi keinginan yang sesungguhnya ingin jadi menteri. Politik ini kan politik nutup-nutupi, politik yang pura-pura tidak tahu, padahal mereka ini di panggung belakang sudah mengkalkulasi dapat menteri apa dan jumlahnya berapa. Kalau partai-partai pengusung seperti partai demokrat, minta menteri lima misalnya, minta menkopol buka misalnya, saya kira rasional. Oh, Anda mengatakan rasional ya? Rasional ya? Sebagai partai pengusung, mau minta sepuluh, mau minta lima belas, mau minta menteri-menteri yang dinilai komisi bas. Itu bagi saya nggak ada persoalan. Sebagai pemenang tentu saja, harus disampaikan keinginan politiknya. Jadi Bang Herzaki nggak perlu tawadu-tawadu amat. Terserah Pak Prabu Subianto. Tapi harus dinegosiasikan apa keinginan partai demokrat. Tapi itu tadi, yang agak aneh itu, kalau partai yang kalah juga minta jadi menteri. Ini repot dunia. Jadi untuk apa? Kemudian pemilu. Oleh karena itu, saya selalu keras dari dulu. Setiap pemilu, sejak 2004 sampai 2024, hari ini, saya selalu mengatakan bagi mereka yang kalah, biarkan mereka berada di luar kekuasaan. Kau koalisi, sekalipun di parlemen tidak terlampau kuat, dukungan politiknya, banyak kepentingan dan isu-isu politik yang saya kira masih bisa didamaikan. Antara kepentingan pro-pemerintah dan pro-kelompok-kelompok koalisi. Kalau misalnya pahit nih Bang Daniel, butuh kekuatan politik ke parlemen, cukuplah ngajak satu partai, gak usah banyak-banyak. Saya kira ini sebagai ikhtiar dan ini juga suntikan bagi demokrasi kita. Karena kalau ada tiga partai misalnya yang ada di parlemen, tidak menjadi bagian dari koalisinya Prabowo, saya kira akan menjadi satu hal yang menarik. Jadi perimbangan, check and balances, dalam tanda kutip, dissenting opinion yang akan mereka berikan kepada eksekutif, akan menjadi sesuatu yang lezat bagi tontonan demokrasi kita. Kalau tidak disapu persih, sudah wassalam ini nasib oposisi di parlemen. Dan bisa dipastikan, kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat, itu akan disahkan. Oke, karena memang kuat di parlemen untuk menjaga stabilitas juga di parlemen. Nah, kalau misalkan Mas Adi melihat, nanti akan pembagiannya seperti apa seharusnya, kemudian Partai Demokrat juga dengan lantang. Saya maunya segini, karena memang saya setia dari awal. Halnya kalau misalkan yang baru bergabung, beberapa member-member baru, dikasih syukur, tidak dikasih, ya dikasih dong, gitu loh. Mas Adi. Saya kira memang Green Rape paling banyak jatahnya. Dan komisi-komisi strategis pastinya akan dimiliki dan diakuisisi oleh Green Rape. Itu secara alamnya memang selalu menjadi keistimewaan yang dimikir oleh Partai Pemenang. Yang kedua biasanya, dilihat seberapa besar kontribusi partai waktu pemenangan di 2024 yang kemarin. Kayak demokrasinya. Ini kan kelihatan nih pasang fotonya Gilbert, kok Prabowo doang misalnya. Jangan-jangan itu jadi catatan bahwa Demokrat itu all out di Jawa Timur, naik secara signifikan pas law nomor dua, ya tapi kan publik juga akan memberikan catatan kira-kira siapa yang dinilai kinerjanya berkontribusi penting terkait dengan pemenangan Prabowo. Termasuk dengan Golkar. Apa betul Golkar? Apa betul Partai Amanat Nasional? Ini sehingga mereka itu sangat layak untuk bekerja dengan sejumlah menteri yang cukup signifikan. Tapi begini Mas Adi, Anda melihat PKS oke gas nantinya? Kalau PKS ini kan kelihatannya malu-malu tapi mau. Jadi undangan halal bihalal kepada Prabowo, ini kan bentuk komunikasi awal. Mereka itu ingin membuka komunikasi politik. Kenapa saya sebut malu-malu tapi mau? Karena memang PKS ini gak mungkin menawarkan diri berkualisi, tapi kalau diajak rasa-rasanya cocok. Jadi percintaan sekjen PKS beberapa waktu yang lalu tinggal nunggu waktu untuk dapat jatah dan giliran menteri. Jadi bagi saya, seorang sekjen ketika bicara secara terbuka kepada publik, rasa-rasanya memang sudah ada komunikasi yang dibangun secara intensif dengan Kubu Prabowo Subianto. Problemnya? Perlu saya koreksi nih Pak Adi. Itu maksudnya, saya koreksi. Kebagian itu maksudnya adalah bertemu, berkomunikasi. Bukan masalah jabatan menteri dan sebagainya. Itu masih terlalu jauh. Kita masih tahapannya adalah membangun komunikasi. Belum bicara masalah koalisi atau oposisi. Oke ya harus ketemu dulu dong pastinya ya. Harus ada pertemuan dulu ya Mas Solit ya. Baru membahas untuk selanjutnya kursi menteri. Tapi saya membaca memang PKS dalam posisi minta diajak. Kalau tidak sepertinya PKS ini agak jaim dan agak gengsi. Untuk menjadikan diri menjadi bagian dari Kubu Prabowo. Tapi kalau diajak, PKS akan memberikan begitu banyak referensi. Sejak lama PKS ini mendukung Prabowo Subianto. Enggak ada persoalan. Enggak ada sesuatu yang akan dipertentangkan satu sama yang lain. Inilah sepertinya memang kenapa dalam halal-halal kemarin, PKS itu ingin mengundang Prabowo. Tapi Prabowo tidak datang. Publik merasa mungkin tainah hati sama kawan-kawan Partai Gelora itu. Karena Partai Gelora begitu agresif dan menyalak. Betapa itu adalah sesuatu yang tidak elok dipandang mata katanya. Itu yang saya sebut. Resistensi dari pendukung Prabowo sudah mulai kelihatan. Bukan hanya. Keren juga kelihatan mulai gak happy itu. Kalau ada partai-partai lain yang begitu banyak masuk dalam koalisi. Biar ini Mas Adi. Oke, sekalian juga untuk Mas Solit meluruskan. Bagaimana kemudian jika ada pandangan yang mengatakan memang ada resistensi terutama dari Partai Gelora, Mas Solit. Singkat saja. Saya tidak ingin mengomentara itu. Jadi halal-halal itu kita mengundang seluruh pihak. Itu yang pertama. Yang kedua memang Pak Prabowo melalui timnya menyampaikan mohon maaf tidak bisa hadir karena sudah ada acara halal-halal yang lain. Jadi saya kira ini adalah, maksud saya ini jangan di belintir bahwasannya ini adalah sebuah sikap politik yang kemudian menolak karena ada gelora, tidak sejauh seperti itu. Intinya kita mempunyai niat baik di sini. Membangun komunikasi semua pihak dengan 01, dengan 02, dengan 03, dengan seluruh partai politik. Kan spiritnya di sana. spiritnya di sana. Dan kita tidak ingin terburu-buru juga karena proses pembentukan pemerintahan itu masih 6 bulan ke depan dan proses kami adalah sudah niatan baik untuk melakukan relaksasi tadi. Sehingga tidak ada sumbatan-sumbatan komunikasi terutama dengan presiden dan wakil presiden yang terpilih. Saya pikir itu adalah contoh yang bagus dan perlu didukung agar relaksasi dan kondusivitas politik di level nasional itu tetap terjaga. Oke, baik. Terakhir Bung Dhanil, bagaimana kemudian Koalisi Prabowo-Gibran ini bisa terutama ya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini mengakomodir. Jangan sampai kemudian ada potensi resisten di sana, ada terjadi potensi gesekan-gesekan kecil di sana. Apalagi sebentar lagi, tinggal beberapa bulan lagi kemudian akan dilantik begitu. Mbak Adisti, Pak Prabowo terkenal sebagai sosok yang mampu membangun soliditas tim dengan baik. Nah soliditas tim ini perlu dibangun ya tentu tadi insentif yang pantas diberikan itu harus tetap diberikan. Tentu tadi saya sebutkan insentif yang diberikan kepada partai yang sejak awal mengusung Pak Prabowo tentu berbeda dengan partai yang saya menggunakan istilah masbuk dalam jamaah koalisi ini. Nah oleh sebab itulah insentif itu akan tetap menjaga soliditas. Kemudian yang kedua, tapi tidak mengabaikan fakta bahwasannya Pak Prabowo membutuhkan putra-putri terbaik negeri ini untuk membantu beliau. Makanya partai tidak mungkin Pak Prabowo terima apabila memberikan orang-orang yang tidak qualified. Yang tadi saya sebutkan dua yang paling atas itu adalah integritas dan kemudian kompetensi. Dan ini penting. Jadi insentif pasti diberikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Kemudian kedua, Pak Prabowo ingin fokus pada integritas dan kompetensi. Ketika para menteri itu beliau tunjuk. Kira-kira begitu Mbak. Jadi tidak perlu khawatir ya, apalagi demokrat begitu yang memang sudah sejak awal begitu ya Bung Daniel. Tanulah ini happy, itu yang Mbak Yani. Oke baik, kita akan tunggu bagaimana nanti akan ada komunikasi-komunikasi selanjutnya PKS dengan Pak Prabowo atau kita nggak pernah tahu siapa yang nanti akan menduduki posisi-posisi strategis juga di pemerintah dalam hal ini adalah di kursi menteri siapa saja. Terima kasih Bapak-Bapak, Mas Holly terima kasih. Bung Daniel terima kasih, Bung Herzaki, Mas Adi Prajin terima kasih. Selamat pagi, sehat-sehat selalu. Bapak-Bapak, Assalamualaikum.